Pemisah Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzhanul Ulu menyatakan bersama Gubernur dirinya mengajukan ke pemerintah pusat agar menjadikan hari anak yatim pada sepuluh muharam sebagai libur nasional. Menurutnya hal tersebut agar anak yatim bisa mendapatkan bantuan spesifik dengan adanya payung hukum. Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzhanul Ulu menyatakan dirinya bersama Gubernur Jawa Barat mengajukan hari anak yatim nasional ke pemerintah pusat. Dirinya berharap jika hari anak yatim yang jatuh pada sepuluh muharam dijadikan hari libur nasional, akan ada payung hukum bagi anak yatim piatu yang mendapatkan bantuan secara spesifik. Bahwa Jawa Barat yang diberikan ini sedang berusaha untuk hari anak yatim piatu atau hari anak yatim nasional. Karena hari anak ada, hari ibu ada, hari pemuda ada, hari sehari-hari-hari dan yang ada. Nah kenapa tidak? Sebagai bentuk penghargaan negara terhadap mereka maka ada hari anak yatim yang nanti dijadikan hari nasional dan momentum kita untuk berduri secara negara memiliki legalitas maka ingin memberikan keputusan komunitas. Saat ini di Jawa Barat ada setidaknya 7.222 anak yatim piatu dan yatim piatu. Namun baru 2.500 anak yatim piatu dan yatim piatu terdampak COVID-19 yang mendapatkan bantuan dari Dina Sosial, BP3AKB dan beberapa organisasi melalui program Wali Asung. Ketua tim penggerak PKK Atalia Praradya Kamil pun mengundang masyarakat lain yang ingin membantu anak yatim piatu dan yatim piatu. Bahwa program ini masih terus berjalan dan kami berharap akan semakin banyak lagi orang-orang baik yang ingin membantu anak-anak yatim kita. Jadi tidak melulu ini harus dari teman-teman ASN penduli misalkan gitu ya dari filantropi atau kemudian juga dari asai. Tapi kita buka bagi seluruh masyarakat yang mereka ingin turut serta dalam program ini gitu ya. Bantuan yang diberikan bagi 2.500 anak yatim piatu dan yatim piatu yang orang tuanya meninggal karena COVID-19 tersebut berupa uang senilai 300 ribu rupiah, sepatu dan sembako. Budi Hartati, Bandung TV